Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lisa Amelia Dengan NIM 2007718 Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Kelas 1B Universitas Pendidikan Indonesia Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang ESA yang telah saya buat Mengenai pengaruh teknologi terhadap Kesehatan mental di masa pandemi Teknologi adalah sarana Untuk membantu pekerjaan Yang dilakukan bagi kelangsungan Dan kenyamanan hidup manusia Tidak bisa dipungkiri Pada era industri 4.0 ini Teknologi adalah hal yang sangat penting Semua kalangan memanfaatkan teknologi Untuk memudah pekerjaannya Industri 4.0 adalah Nama tren otomasi Dan pertukaran data terkini Dalam teknologi pabrik Istilah ini mencakup Sistem-sistem cyber fisik Internet untuk segala komputasi Berbicara tentang teknologi Memang tidak akan ada habisnya Karena setiap tahun, bulan, hari Akan terus berkembang Selama kita sebagai objek Masih ada di dunia ini Tidak hanya manfaat Yang terdapat di teknologi Tentunya banyak dampak-dampak negatif Yang juga terdapat pada teknologi Jika digunakan secara terus-menerus Dan secara berlebihan Pada masa pandemi seperti sekarang Mayoritas aktivitas dilakukan di rumah Dengan memanfaatkan teknologi Sekolah, kerja, dan hal-hal lainnya Sudah kurang lebih satu tahun Kita hanya bertemu dan melakukan komunikasi secara virtual Seperti berbelanja, menonton film, sekolah Mengadakan sebuah acara Semua secara online Kodrat manusia sebagai makhluk sosial Cukup terbatasi Dengan adanya kebijakan pemerintah Mengenai lockdown, social distancing, dan work from home Kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita masing-masing Pada masa pandemi ini Kita tidak dihadapkan pada makhluk sosial lainnya Melainkan dihadapkan pada teknologi yang ada pada saat ini Kesehatan jiwa dan kesehatan mental adalah tingkat kesejahteraan psikologis Kesejahteraan jiwa itu sendiri terdiri dari beberapa jenis kondisi Secara umum dikategorikan dalam kondisi Sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi Tanpa disadari, terkadang teknologi juga menjadi senjata bagi diri kita sendiri Penggunaan teknologi terlalu sering akan mengganggu perkembangan psikologis manusia Teknologi sudah muncul sejak awal peradaban kehidupan manusia Penggunaan teknologi pada awal kehidupan manusia Berasal dari pembuatan alat-alat bantu Yang menunjang kehidupan dari bahan-bahan alam sekitar Dapat dibuktikan dengan penemuan prasejarah Seperti kapak perimbas, tombak, dan lain-lainnya Yang membantu manusia dalam menjalani kehidupannya Seiring perkembangannya zaman dan peradaban Berkembanglah juga teknologi Manusia menggunakan akal dan pikirannya Untuk menciptakan terobosan baru Yang dapat mempermudah dan menunjang kehidupannya Jika ditarik garis Maka kita akan dapat melihat bagaimana teknologi Mempengaruhi kehidupan manusia Dari berbagai macam bidang Penemuan teknologi bercocok tanam pada zaman purba Membuat manusia yang dulunya hidup berpindah-pindah Dan berburu makanan Merubah cara hidupnya Dengan tinggal dan menetap di satu tempat Bercocok tanam Untuk keperluan pangannya Sejak saat itu Mereka akhirnya membangun sebuah rumah Dan pada akhirnya teknologi kembali berkembang Dalam pembangunan rumah Hal tersebut membuktikan bahwa teknologi akan terus berkembang Seiring dengan perkembangan peradaban manusia Teknologi yang sering digunakan pada saat ini Adalah smartphone, laptop, televisi, dan masih banyak yang lainnya Sebelum kita membahas lebih ke dalam Mengenai kesehatan mental yang dipengaruhi oleh teknologi Mari kita sekilas membahas dampak fisik Yang disebabkan oleh teknologi terlebih dahulu Yakni mengenai radiasi Banyak kalangan mengklaim bahwa gelombang radiasi Atau gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh alat-alat listrik Dapat mengganggu kesehatan pengguna Dan orang-orang yang berdiri di sekitarnya Anggapan ini dibenarkan oleh para ahli bidang telekomunikasi Jadi kesimpulannya teknologi bisa berbahaya bagi kesehatan mental Maupun fisik Anda sendiri apabila dipergunakan secara berlebihan Aspek-aspek penggunaan teknologi Yang mempengaruhi kesehatan mental Salah satunya adalah seperti berita hoaks Yang disebarkan di media sosial Seperti yang kita tahu semuanya Bahwa seiring berkembangnya zaman Maka akan semakin canggih pula teknologi Semua dapat diakses dengan cepat Sayangnya pada saat ini Banyak sekali yang menyalahgunakan kesempatan tersebut Menyebarkan berita-berita bohong Pada media sosial atau beberapa web Yang ada dengan maksud tertentu Tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya Pada kasus ini Banyak sekali masyarakat yang langsung percaya Ketika membaca atau melihat sesuatu Yang belum pasti kebenarannya Seperti pada berita COVID-19 Yang disimpangsiurkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Apakah dampak setelah itu Munculnya berbagai perspektif Munculnya kesemasan dan ketakutan yang berlebih Pada masyarakat Yang terlanjur percaya terhadap berita bohong tersebut Dengan munculnya berbagai perspektif Akan menyebabkan sulitnya mencari berita valid Ketika seseorang sudah lebih percaya Kepada berita bohong tersebut Munculnya kecemasan dan ketakutan yang berlebihan ini Mulai masuk kepada topik Yaitu kesehatan mental Generalized anxiety disorder Atau gangguan kecemasan yang berlebih ini Dapat menyebabkan pengaruh buruk Pada penerima informasi itu sendiri Seperti yang dikatakan oleh seorang praktisi hipnoterapi Di Palembang, Abdullah Arafah, SECH, CHT Menjelaskan Sesuatu informasi yang diterima secara terus menerus Dan berulang-ulang Tanpa disadari Akan menjadi sugesti di bawah alam bawah sadar seseorang Personalnya adalah Bila informasi tersebut keliru Dan belum jelas kebenarannya Atau sengaja dibuat Dengan mengandung unsur yang bisa menyebabkan seseorang Menjadi cemas Maka akan memberikan pengaruh buruk Kepada si penerima informasi Menurut Rafa Rasa panik sebetulnya Sesuatu yang normal pada manusia Namun jika sudah berlebihan Akan mempengaruhi psikologi seseorang menjadi buruk Misalnya kecemasan berlebihan Yang bisa melemahkan sistem imun tubuh seseorang Tentunya kita semua tahu bahwa Imun pada saat ini sangatlah penting Untuk melindungi kita dari virus COVID-19 Informasi itu menjadi sugesti Masuk ke dalam alam bawah sadar kita Berita hoaks itu misalnya Berulang-ulang kita terima Dengan pikiran terbuka Dengan sadar Dan akhirnya terus membekas Di alam bawah sadar kita Itulah yang menjadi Pesikosomatis Bagi tubuh kita Nah yang tadinya tubuh kita baik-baik saja Karena sudah digempur dengan sugesti itu Daya tahan tubuh juga ikut menurun Ujar Rafa pada 24.03.2020 Lihatlah berita atau informasi pada website yang terpercaya Dan sudah pasti kebenarannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Ketika menerima suatu informasi Ada baiknya kembali mencari tahu Dan membandingkan dengan perspektif lain Mencari informasi dari website lain Juga dapat membuat kita berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah Waspada bukan berarti menerima secara mentah-mentah informasi yang ada Namun waspada adalah cara kita menganalisi suatu permasalahan Dan menghadapinya dengan cara cerdas dan bijaksana Yang kedua ada pemanfaatkan teknologi yang menimbulkan masalah baru pada saat pandemi Apa itu? Ya tidak bisa dipungkiri bahwa semua kalangan pada saat ini telah memiliki smartphone Bahkan anak di bawah usia 6 tahun sekalipun sudah memiliki smartphone-nya sendiri Namun tidak diimbangi dengan pengawasan orang tua Seperti kita ketahui pengawasan orang tua justru menurun sejak adanya smartphone Pada smartphone anak sedikitnya ada lebih dari 5 aplikasi Seperti Instagram, Facebook, TikTok, Like, dan games-games lainnya Ini harus kembali ditinjau oleh para orang tua Mayoritas remaja pada usia 15 tahun saja Sering salah dalam mengambil informasi Salah dalam menyimpulkan dan belum bisa bijak dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk Pada media sosial tidak jarang kita menemui hal-hal yang kurang baik Untuk diterima oleh anak-anak di bawah umur Kita tentu tidak bisa menyalahkan instansinya Yang harus berkaca disini adalah orang tua yang sudah memberikan akses kepada anak untuk hal tersebut Pada masa pandemi seperti ini tentunya penggunaan smartphone sangat mendominasi Karena semua dilakukan secara daring Namun apakah dengan menggunakan teknologi seperti smartphone ini Semua akan berjalan dengan efektif Mari lihat sedikit contoh yang akan saya berikan pada aspek pendidikan Di sini saya memberikan gambar Dapat dilihat Bahwa penggunaan teknologi dapat disalahgunakan pada anak-anak usia di bawah umur Di sini terlihat bahwa ada salah satu komentar Dalam sebuah aplikasi yang menunjukkan bahwa Ia sedang melakukan ujian atau sedang melakukan pembelajaran Namun tidak mendengarkan pembelajaran tersebut Malah membuka aplikasi lain Pada masa pandemi seperti ini tentunya penggunaan smartphone sangat mendominasi Karena semua dilakukan secara daring Meskipun kita terbatas karena peraturan pemerintah Yang mengharuskan lockdown, social distancing, dan work from home Bukan berarti ketika kita ada waktu luang hanya berbaring Dan scroll media sosial Ada baiknya kita melakukan hal-hal positif lainnya Seperti memasak, berolahraga, atau melakukan hal-hal positif lainnya Seperti berbicara dengan keluarga Atau melakukan diskusi dengan keluarga Karena jarang sekali hal-hal seperti ini terjadi Bukan manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya Dan tugas orang tua pun bertambah Yaitu mengawasi anaknya Selagi semua dilakukan di rumah Sekian pemaparan materi dari Esa yang telah saya buat Apabila ada salah-salah kata Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!